Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Cacing Raksasa Ningki memandang lelaki tua itu dengan senyum tipis. Cacing Raksasa Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar ini. Ningki tidak terlihat seperti orang gila, jadi mengapa kata-katanya begitu aneh? Pada saat ini, dua pembudidaya di belakang Ningki bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Mereka memandang lelaki tua itu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Orang tua itu mengabaikan kedua orang itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Ningki. Bagaimana orang ini mengetahui identitas asliku? Beraninya kamu, senior dengan baik hati mengundang kami ke kediaman buahnya sebagai tamu, dan beginilah caramu memperlakukan tamu. Apakah kamu tidak tahu etika apapun? Pria yang hampir meminum seteguk mata air spiritual itu sangat marah. Melihat ini, orang-orang lainnya juga mengutuk Ningki. Mereka takut lelaki tua itu akan sangat marah sehingga mereka tidak bisa meminum mata air spiritual tersebut. Teman kecil, apa maksudmu dengan cacing raksasa itu? Orang tua itu tersenyum. Sepertinya dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sampai saat-saat terakhir. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Ningki tersenyum dan berjalan di depan mata air spiritual. Dia melihat ke mata air spiritual dan berkata, Ada banyak cacing kecil di sini. Mungkinkah mereka putramu? Jika aku membunuh mereka semua, maukah kamu memberitahuku identitas aslimu? Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah, lalu dia tertawa. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki wajah baik hati seperti sebelumnya, tetapi sangat ganas dan menakutkan. Akhirnya, setelah mendengar tawa lelaki tua itu, sekelompok pembudidaya manusia muda sepertinya bereaksi, dan mata mereka menjadi tidak yakin. An, bagaimana kamu bisa mengetahui identitas asliku? Di kota Sucihevengu, kamu adalah manusia pertama yang kulihat yang mengetahui identitas asliku. Katakan padaku, mungkin aku bisa membiarkanmu hidup hari ini. Orang tua itu tertawa. Lihat identitas asliku. Mungkinkah senior ini bukan manusia? Apa yang kamu tunggu? Dia adalah cacing pemakan jiwa. Ku dengar cacing pemakan jiwa telah muncul kembali di dunia, tapi aku tidak menyangka itu benar. Ini semua salah saya karena tidak mendengarkan guru. Saya pikir itu hanya rumor. Kedua kultifator muda yang bersembunyi di belakang Ningki meneriaki sekelompok kultifator yang masih berdiri di sana. Salah satu dari mereka merasa menyesal dan menyesal. Dia memandang lelaki tua itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau tidak adalah sebuah pertanyaan? Serangga pemakan jiwa. Apa itu serangga pemakan jiwa? Sekelompok pembudidaya muda bingung, tetapi meskipun mereka bingung, mereka masih dengan cepat berlari ke belakang Ningki dan melihat sekeliling dengan ngeri. Tanpa disadari, mereka dikepung oleh ratusan petani. Beberapa dari para pembudidaya ini adalah manusia, ada pula yang alien, tetapi mereka semua memiliki karakteristik yang sama. Beberapa tentakel hitam menonjol dari punggung orang-orang ini, seperti laba-laba. Kultifator muda yang sangat marah pada Ningki pada awalnya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Betapapun bodohnya dia, dia bisa melihat dengan jelas situasi di depannya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh pada secangkir mata air roh itu. Apakah kamu tidak akan mengatakannya? Orang tua itu tersenyum, lalu memberi isyarat kepada bawahannya di sekitarnya, dan berdiri di sana sambil tersenyum. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, mereka tiba-tiba berjalan perlahan menuju Ningki dan yang lainnya dengan wajah dingin. Yang terlemah dari kelompok kultifator ini adalah setengah langkah menuju alam penciptaan, dan yang lebih kuat bahkan adalah ahli penciptaan kesengsaraan pertama dan kedua. Para kultifator muda di sekitar Ningki sama sekali bukan tandingan mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka dan bersiap untuk bertarung dengan nyawa mereka. Namun tiba-tiba, mereka merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajah mereka. Kemudian, ratusan pembudidaya ganas di sekitar mereka berhenti di jalurnya. Engah, engah, engah. Tumpukan daging busuk berserakan di tanah, dan tanah langsung diwarnai merah darah. Seluruh halaman belakang dipenuhi dengan bau darah yang sangat menyengat. Orang tua itu berdiri di tumpukan daging dan darah, memandang Ningki dengan tidak percaya. Kelompok kultifator muda di sekitar Ningki bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana ratusan pria ganas, yang sepertinya ingin menguliti mereka hidup-hidup, mati dalam sekejap mata. Mereka hanya bereaksi ketika Ningki berjalan menuju lelaki tua itu dan menatap punggung Ningki dengan kaget. Berapa banyak lagi sarang seperti milikmu yang ada di kota suci Gusurgawi? Ningki menghampiri pria tua itu dan tersenyum. Siapa kamu? Tahukah Anda bahwa ini adalah kota suci Gusurgawi? Aura yang kamu keluarkan barusan telah bocor, dan tidak akan lama lagi orang yang lebih kuat dariku akan tiba di sini. Belum terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Orang tua itu tidak menjawab Ningki. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin. Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan melarikan diri? Ningki tersenyum. Anda. Orang tua itu sedikit terkejut, dan sedikit keraguan perlahan muncul di matanya. Apa yang sedang dilakukan pria di depannya ini? Sejak awal, dia telah mengambil inisiatif untuk menemukan Ningki, berpikir bahwa Ningki kebetulan memiliki semacam harta karun yang dapat mengetahui identitas aslinya. Namun, dilihat dari sikap Ningki saat ini, Ningki jelas tidak berniat meninggalkan tempat ini. Kartu truf macam apa yang dia punya? Harus diketahui bahwa kota suci Gusurgawi dijaga oleh kemuliaan Yuan Gusurgawi, dan bahkan Kaisar Langit Daoyan dari daratan tengah tidak berani datang ke sini karena berbagai alasan. Pada saat itu, kelompok pembudidaya ras manusia di belakang Ningki saling memandang dan melonjak ke langit dengan pemahaman diam-diam, berniat untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Namun, mereka terpaksa mendarat di udara. Tiga sosok berdiri di langit di atas halaman, menatap dingin ke arah Ningki dan yang lainnya. Aura ketiga orang ini bahkan lebih menakutkan daripada aura lelaki tua itu. Ini sudah berakhir. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan segera pergi. Kelompok pembudidaya ras manusia sangat menyesal. Apa yang telah terjadi? Mengapa begitu banyak rakyat kita yang meninggal? Di antara ketiga sosok itu, sosok dengan aura terkuat berkata dengan lemah sambil menatap lelaki tua itu dan mengabaikan Ningki. Aura Ningki sangat kabur, dan bagi mereka bertiga, dia tidak jauh berbeda dari pencipta kesengsaraan pertama biasa, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Orang ini punya cara untuk mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Orang-orang ini semua dibunuh olehnya. Tolong ambil tindakan dan bunuh orang ini. Orang tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, dia bisa melihat identitas kita yang sebenarnya. Mereka bertiga sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap Ningki. Salah satu dari mereka bereaksi dengan cepat dan mengulurkan tangannya. Kekuatan ciptaan yang melonjak menekan Ningki seperti gunung. Dalam sekejap, bahkan kelompok pembudidaya ras manusia yang berada agak jauh dari Ningki terpaksa berlutut di tanah oleh kekuatan ciptaan yang luar biasa dan memuntahkan setegup darah. Ningki tersenyum dan membuat gerakan meraih dengan tangannya. Kekuatan penciptaan yang akan turun padanya segera dihilangkan. Pada saat yang sama, tiga sosok di langit menampakkan ekspresi ngeri. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sama sekali, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah sebelum berlutut di depan Ningki dengan keras. 2082 Tiga orang yang berlutut di depan Ningki memancarkan aura yang melampaui Master Penciptaan Enam Kesengsaraan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka dianggap di atas rata-rata di kota Suci Surgagu. Master Penciptaan yang lebih kuat pada dasarnya tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu pada klan pemakan jiwa di kota Suci Surgagu, pada dasarnya ketiga orang inilah yang menanganinya. Tanpa diduga, mereka ditekan oleh seseorang hari ini. Orang tua itu menatap Ningki dengan tercengang. Hanya pada saat inilah dia merasa situasinya menjadi semakin serius. Pria di depannya jelas tahu siapa mereka, namun dia tetap berani menekan mereka. Mungkinkah targetnya kali ini adalah klan pemakan roh? Betapa kuatnya? Sekelompok pembudidaya ras manusia memandang Ningki dengan kaget. Setelah terkejut, mereka sangat gembira. Ningki baru saja menjatuhkan cangkir spirit Springwater, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang jahat. Kultivasinya juga sangat kuat, jadi sepertinya mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Izinkan aku bertanya lagi padamu. Berapa banyak lagi sarang seperti ini yang ada di kota Suci Heaven Gu? Ningki bertanya sambil tersenyum. Mereka bertiga tidak berbicara, begitu pula lelaki tua itu. Mereka dengan panik mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari Ningki dan menyampaikan berita tersebut kepada kemuliaan Yuan Surgagu Gu sehingga dia bisa menekan mereka secara pribadi. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut. Puff! Dengan suara lembut, salah satu dari tiga cacing pemakan jiwa yang berlutut di depannya mati. Kepalanya meledak seperti kembang api, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Semut! Beraninya kamu! Dua orang lainnya memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka Ningki benar-benar berani membunuh mereka. Ada berapa banyak lagi sarang seperti ini? Ningki bertanya sambil tersenyum. Sesaat kemudian, orang lain meninggal. Cacing pemakan jiwa yang tersisa bertukar pandang dengan lelaki tua itu, yang berinisiatif untuk berbicara dengan Ningki. Ada ribuan sarang seperti ini, jadi kamu tidak akan bisa memusnahkan semuanya bahkan jika kamu mau. Kamu telah membunuh begitu banyak orang kami hari ini, jadi mustahil bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Namun, jika kamu ingin hidup, aku bisa menunjukkan jalannya padamu. Oh, cara apa? Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Menjadi salah satu dari kami. Sedikit rasa bangga muncul di wajah lelaki tua itu. Klan pemakan jiwaku berasal dari negeri para dewa. Terlepas dari apakah itu garis keturunan atau status kami, kami berkali-kali lebih besar dari kalian semut manusia. Dengan tingkat kultivasi kalian, jika kalian menjadi anggota klan saya, kalian pasti akan memperoleh status yang luar biasa. Lupakan saja, sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadaku meskipun aku bertanya padamu. Ningki menggelengkan kepalanya, lalu memukul ringan dengan telapak tangannya. Orang tua dan serangga pemakan jiwa lainnya yang berlutut di tanah langsung berubah menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, Ningki berbalik dan menyerang mata air roh. Dengan keras, seluruh mata air roh berubah menjadi abu, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tempatnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku hari ini, senior. Sekelompok pembudidaya manusia buru-buru melangkah maju dan membungku hormat. Kota suci surga Gu adalah tempat yang penuh masalah. Kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Ningki melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Ketika sekelompok pembudidaya manusia melihat ini, mereka saling memandang dan kemudian diam-diam mengikuti Ningki. Mereka tidak berani mengikuti terlalu dekat, juga tidak berani mengikuti terlalu jauh. Setelah Ningki menyadari hal ini, dia tersenyum dan tidak mengusir mereka. Sepertinya disanalah kemuliaan Yuan Gu surgawi sedang berkultifasi dalam pengasingan. Senior, kamu sebenarnya ingin mencari Yuan Venerate Heavenly Gu. Ini adalah keberadaan kemuliaan Yuan. Mengapa kita tidak pergi sendiri? Benar, tempat ini terlalu berbahaya. Lebih baik pergi secepatnya. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan bertemu serangga pemakan jiwa lainnya saat keluar dari kota suci Heaven Gu? Ini, sekelompok pembudidaya manusia yang mengikuti Ningki berdiskusi dengan suara rendah untuk sementara waktu. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengikuti Ningki. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa para penggarap di sekitar mereka sepertinya sedang mengukur mereka secara sengaja atau tidak sengaja. Ketika mereka tidak jauh dari bangunan yang sangat besar yang tampak seperti serangga raksasa tergeletak di tanah, para penggarap di sekitarnya sudah secara terbuka menatap mereka dengan ekspresi dingin. Pada saat itu, sesosok tubuh terbang melintasi langit dan mendarat di samping Ningki. Ningki ketiga, apakah kamu sudah selesai? Ningki bertanya sambil tersenyum. Pangeran Ningki ketiga mengangguk. Saya telah membunuh semua serangga kecil di tempat lain. Bagaimana? Apakah cukup cepat? Tidak apa-apa. Ningki tersenyum. Membunuh semua serangga kecil di tempat lain. Sekelompok kultifator manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pangeran Ningki ketiga dengan kaget. Mereka akhirnya yakin bahwa senior dan kultifator yang baru saja tiba ini telah datang ke sembilan kehancuran untuk membasmi serangga pemakan jiwa. Kedatangan pangeran Ningki ketiga sedikit menenangkan para pembudidaya manusia. Meskipun mereka tidak tahu apa basis budidaya pangeran Ningki ketiga, mereka tahu bahwa dia jelas tidak lemah berdasarkan apa yang baru saja dia katakan. Ini sarang serangga kecil. Mengapa kita tidak memusnahkan saja tempat ini? Pangeran Ningki ketiga mengamati sekeliling. Kata-katanya membuat kelompok pembudidaya manusia terkesiap. Hapus tempat ini. Berapa banyak manusia tak berdosa yang akan kehilangan nyawa jika mereka melakukan itu? Cara mereka memandang pangeran Ningki ketiga sedikit berubah. Ini bukan penjara abadi. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di penjara abadi. Namun, saya akan memberi tahu Anda betapa sakitnya jika Anda berani membunuh seorang kultifator manusia di sini. Ningki memandang pangeran ketiga sambil tersenyum dan berkata. Saya mendapatkannya. Kata pangeran Ning ketiga sambil tersenyum malu. Penjara abadi. Kelompok pembudidaya manusia di belakang keduanya tiba-tiba merasa otak mereka tidak cukup untuk memproses informasi dalam kata-kata Ningki. Mengapa penjara abadi? Bukankah itu tempat di mana kaisar abadi Daoyan biasa menekan iblis? Mungkinkah pria ini iblis dari penjara abadi? Mereka menatap pangeran Ning ketiga dengan ketakutan. Biasanya, mereka akan menganggap kata-kata Ningki sebagai lelucon. Namun, mereka baru saja mengalami krisis serangga pemakan jiwa, dan kata-kata itu keluar dari mulut Ningki yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Suara Ningki tidak lembut, jadi ketika para penggarap di sekitarnya mendengar percakapan antara pangeran ketiga dan Ningki, mereka perlahan berkumpul. Banyak kultifator yang tidak terinfeksi oleh cacing pemakan jiwa penasaran dengan pemandangan ini. Teman-teman, bolehkah aku tahu siapa serangga kecil itu? Seorang kultifator muda melirik Ningki dan pangeran Ning ketiga dengan senyum acuh-ta'acuh. Bukankah itu kamu? Kata pangeran Ning ketiga dengan tenang. Ekspresi kultifator muda itu langsung berubah. Tatapannya terhadap pangeran Ning ketiga dan Ningki dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mata para penggarap di sekitarnya juga berubah menjadi bermusuhan, seolah-olah mereka sedang menunggu penggarap muda untuk memberi perintah. Mereka semua adalah serangga pemakan jiwa. 2083 Aku akan menyerahkan antek-antek ini padamu. Ningki tersenyum dan berjalan menuju bangunan berbentuk serangga tanpa menoleh ke belakang. Pangeran Ning ketiga mengerutkan bibirnya dan meraih kultifator muda itu. Udara di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi batu besar berisi 10 ribu kati, menghancurkan kultifator muda itu menjadi bakso sebelum dia sempat bereaksi. Serangga pemakan jiwa lainnya akhirnya bereaksi dan menatap pangeran Ning ketiga dengan kaget dan marah. Pangeran Ning ketiga terkekeh, apa yang kamu lihat? Hari ini adalah hari kematianmu. Segera setelah dia menyelesaikan hukumannya, Pangeran Ning ketiga memulai pembantaiannya. Para pembudidaya yang diparasit oleh serangga pemakan jiwa mati mengenaskan di tempat. Para pembudidaya yang tidak diparasit oleh serangga pemakan jiwa menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa pihak lain tiba-tiba memulai pembantaian? Untuk memastikan keselamatan mereka sendiri, para pembudidaya lari jauh dan berhenti untuk mengamati. Di dalam bangunan berbentuk serangga. Kemanapun Ningki lewat, tidak ada satupun serangga pemakan jiwa yang bisa berdiri, meninggalkan jejak mayat di belakangnya. Situasi di kota suci Heaven Gu sesuai dugaannya, sebagian besar penduduknya diparasit oleh serangga pemakan jiwa, terutama bangunan berbentuk serangga ini, di mana tidak ada satupun manusia normal. Segera, Ningki berjalan ke dalam bangunan berbentuk serangga. Serangga pemakan jiwa di sekitarnya tidak lagi berani bergerak maju. Pada saat yang sama, ada beberapa serangga pemakan jiwa dengan aura master pencipta sembilan kesengsaraan yang bersembunyi di kegelapan dan memandang Ningki dengan ngeri. Di depan Ningki, ada mata air roh yang sangat besar. Rohki yang dipancarkan mata air roh ini puluhan kali lebih banyak daripada mata air roh di rumah lelaki tua itu. Semangat ki di sini juga sangat kaya. Seorang kultifator normal yang menghirupnya akan setara dengan beberapa hari kultifasi yang pahit. Tatapan Ningki tertuju pada kedalaman mata air spiritual. Di bawahnya, ada jutaan larva serangga pemakan jiwa yang berkerumun. Banyak dari mereka sudah dewasa dan dapat diparasit. Ketika Ningki tiba, ada beberapa lusin petani duduk di sana dengan mangkuk berisi mata air spiritual diletakkan di depan mereka. Di mata air spiritual, terdapat serangga pemakan jiwa transparan yang hampir menyatu dengan mata air spiritual. Siapa dia? Penampilan ini, tunggu sebentar. Di antara para kultifator yang duduk di depan mata air spiritual, salah satu dari mereka sepertinya mengenali Ningki dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Beberapa dekade yang lalu, dia menyaksikan Ningki ditindas di penjara abadi dengan matanya sendiri. Kenapa dia ada di sini sekarang? Mungkinkah seseorang yang mirip dengannya? Saudara Beik Suan. Saat kultifator merasa bingung, seorang kultifator yang telah selesai meminum mata air roh memandang Ningki dengan tidak percaya. Kemudian, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya saat dia berlari ke arah Ningki dan mengukurnya. Beik Suan bersaudara. Apakah dia benar-benar kemuliaan Yuan Beik Suan? Kultifator yang sebelumnya mengenali Ningki sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Wu Yin. Mengapa kamu di sini? Ningki sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Mendengar ini, Wu Yin akhirnya yakin bahwa yang ada di depannya adalah Ningki. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, Kamu masih bertanya padaku. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu ditekan oleh kaisar abadi Daoyan di penjara abadi? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Ceritanya panjang. Kenapa kamu ada di sini? Ningki berkata sambil mengerutkan kening. Wu Yin tertawa. Saudara Beik Suan, Anda pasti tidak menyangka bahwa para pembudidaya di sini sangat ramah. Saya baru saja lewat dan mereka menarik saya ke sini untuk minum mata air spiritual. Cek-cek. Mata air spiritual ini sungguh menakjubkan. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya di dalamnya terlalu kaya. Saya hanya minum semangkuk, tetapi seolah-olah saya telah mengonsumsi beberapa ramuan kelas tujuh atau delapan. Saudara Beik Suan, apakah Anda ingin minum semangkuk? Pada titik ini, Wu Yin buru-buru melihat sekeliling dan kemudian tatapannya tertuju pada seorang kultifator. Kultifator itu menatap Ningki dengan dingin. Wu Yin sepertinya tidak menyadari ada yang salah dan berteriak kepada kultifator itu. Saudara Chen Dong, ini saudara Beik Suan saya. Beri dia semangkuk mata air spiritual juga. Kultifator yang dipanggil Chen Dong oleh Wu Yin tidak menjawab dan terus menatap Ningki dengan dingin. Ningki melirik mangkuk kosong di kejauhan dan segera meraih Wu Yin. Sebelum Wu Yin dapat bereaksi, Ningki menepuk tubuhnya beberapa kali, dan sejumlah besar energi spiritual abadi mengalir ke dalam tubuh Wu Yin. Wajah Wu Yin dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Tepat ketika dia mengira Ningki sudah gila, Wu Yin tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang akan keluar dari perutnya. Dia tidak bisa menahan muntah. Saat berikutnya, beberapa tentakel hitam keluar dari mulutnya dan mencengkram erat mulut Wu Yin, seolah-olah tidak mau keluar. Ningki mendengus dingin dan sambil berpikir, serangga itu ditarik keluar oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh dengan keras ke tanah. Pemandangan ini tidak hanya mengejutkan Wu Yin, tetapi juga orang-orang yang hendak meminum mata air spiritual. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Beik Suan, mengapa ada rasa sakit di perut saya? Mata Wu Yin menunjukkan sedikit kengerian. Ini adalah serangga pemakan jiwa. Ia baru saja dewasa dan sedang mencari seseorang untuk dijadikan parasit. Ia bersembunyi di mata air spiritual. Anda baru saja meminum mata air spiritual. Jika saya tidak ada di sini, Anda akan mati dalam beberapa saat, jam, dan itu akan menggantikanmu dan hidup untukmu. Kata Ningki. Hai, Wu Yin tersentak. Para kultifator yang belum meminum mata air spiritual tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan memandang kultifator bernama Chen Dong dengan bingung. Kakak Chen Dong, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah memang ada serangga di dalam air? Serangga pemakan jiwa? Tunggu, mungkinkah? Semuanya, ini yang mulia Yuan Beik Suan. Kurasa dia tidak akan berbohong kepada kita. Ternyata orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Pantas saja mereka memberi kita mata air spiritual yang begitu berharga. Kultifator yang mengenali Ningki buru-buru berseru sebelum berlari ke sisi Ningki dan membungku hormat. Saya Diyu dari Gunung Api. Salam, Yang Mulia Yuan Beik Suan. Budidaya Diyu tidak lemah. Dia adalah pencipta tiga kesengsaraan dan dapat dianggap sebagai dewa yang sempurna. Mata air spiritual biasa tidak akan mampu menggodanya, namun energi spiritual yang terkandung dalam mata air spiritual tersebut begitu kaya bahkan ia hampir meminumnya setegukpun. Yuan Yang Mulia Beik Suan. Dia adalah kemuliaan Yuan Beik Suan. Para penggarap lainnya menatap Ningki, tercengang. Ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Namun, Diyu bukanlah kultifator biasa. Flaming Mountain adalah kekuatan kedua setelah enam sekte besar. Ia memiliki kesempatan untuk menggantikan sekte iblis gembira yang hancur dan menjadi salah satu dari tujuh sekte besar. Oleh karena itu, mereka mempercayai apa yang dikatakan Diyu. Namun, mereka tetap terkejut. Bagus, Chen Dong. Aku memperlakukanmu sebagai saudara, namun kamu sebenarnya ingin menyakitiku. Wu Yin menatap Chen Dong dengan marah. 2084 Saat kata-kata Chen Dong keluar dari mulutnya, para penggarap di sekitarnya segera mengungkapkan senyuman tipis saat mereka melihat ke arah Ningki dan yang lainnya dengan sikap Sadenfrude. Ekspresi di Yudan yang lainnya sedikit berubah, tapi mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Ningki. Ningki pernah menekan tenaks dan membunuh kemuliaan Yuan Changji di masa lalu. Mereka percaya bahwa meskipun ia bukan tandingan kemuliaan Yuan Gu Surgawi, ia masih bisa menyelamatkan nyawa mereka hari ini. Saudara Beiksuan, kemuliaan Yuan Gu Surgawi tampaknya cukup kuat. Haruskah kita pergi dulu? Wu Yin memandang Ningki. Meski dia marah, situasi saat ini memaksanya pergi. Mari kita tunggu. Aku juga ingin melihat tamu terhormat mana yang akan dijamu oleh kemuliaan Yuan Surgawi Gu nanti. Mari kita urus mereka bersama-sama hari ini. Ningki tersenyum. Jejak keheranan melintas di mata Wu Yin ketika dia mendengar ini, sementara Chen Dong dan yang lainnya tertawa dingin. Mereka merasa Ningki terlalu sombong. Di Yudan yang lainnya saling bertukar pandang. Ningki tidak pergi, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa menunggu di tempat mereka berada. Waktu berlalu, saat Di Yudan yang lainnya semakin gugup, kemuliaan Yuan Gu Surgawi akhirnya keluar bersama beberapa sosok. Chen Dong dan yang lainnya buru-buru membungku hormat. Ningki melihat sekeliling dan menyeringai. Yuan Venerate Heavenly Gu didampingi oleh beberapa master pencipta sembilan kesengsaraan. Dia agak akrab dengan mereka berdua. Mereka adalah kemuliaan rubah ungu mirtel dari lembah rubah langit dan kemuliaan abadi air giok dari kota air giok. Sisanya adalah pembudidaya ras asing. Mereka semua memiliki satu kesamaan, tubuh mereka telah diparasit oleh cacing pemakan jiwa. Ketika supremasi rubah ungu mirtel melihat Ningki, matanya berkedip. Ningki memperhatikan ekspresi anehnya. Lalu, pandangan Ningki tertuju pada sosok di tengah. Orang ini adalah Yuan Venerate Heavenly Gu yang legendaris. Dilihat dari auranya, kekuatan orang ini seharusnya berada di urutan kedua setelah kaisar abadi Daoyan di daratan tengah. Dia jauh lebih kuat daripada Yuan Venerate Devil Course, yang pernah setara dengannya di masa lalu. Begitu banyak pencipta sembilan kesengsaraan. Mata di Yudan yang lainnya berkedip-kedip, menunjukkan sedikit ketakutan saat mereka tanpa sadar berdiri di belakang Ningki. Wu Yin menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia takut akan terjadi pertempuran sengit hari ini. Kemuliaan Yuan Mistikus Utara, ku dengar kau dipenjara di penjara abadi oleh kaisar langit Daoyan. Aku tidak mengira kau akan kembali ke daratan tengah setelah beberapa dekade. Aku mengagumi metodemu. Yuan Yang Mulia Surgawi Gu memandang Ningki sambil tersenyum tipis. Kemuliaan Yuan Gu Surgawi, kau hampir mengubah seluruh sembilan wilayah kehancuran besar menjadi ras pemakan roh. Aku sangat mengagumimu. Ningki tersenyum. Kamu merayuku. Yuan Fenerate Heavenly Gu sangat tenang dan tidak berniat menjelaskan. Yang Mulia Abadi Yushui saat ini sedang menatap Ningki dengan dingin. Aura pencipta sembilan kesengsaraan terus-menerus memancar dari tubuhnya. Kebanyakan orang merasakan tekanan yang datang dari Yang Mulia Abadi Yushui, namun Yang Mulia Yuan Surgawi Gu dan yang lainnya merasa seperti orang biasa. He he, si Wei tertinggi rubah dari lembah rubah surgawi dan air giok tertinggi abadi dari kota air giok. Aku ingat keduanya bukan bagian dari klan pemakan rohmu belum lama ini. Aku tidak menyangka kamu akan memilikinya hanya dalam waktu singkat. Beberapa dekade, saya ingin tahu apakah mereka berdua meminum mata air spiritual atau mereka ditundukkan oleh Anda. Ningki menatap mereka berdua dan tersenyum pada kemuliaan Yuan Tianggu. Ekspresi Yang Mulia Rubah Si Wei dan Yang Mulia Air Giok Abadi tidak berubah. Jelas sekali, mereka berdua sudah kehilangan akal sehatnya. Sekarang, mereka hanyalah dua serangga pemakan jiwa yang memegangi tubuh mereka. Diyu dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan sembilan kesengsaraan ahli penciptaan di parasit. Jadi bagaimana jika mereka meminum mata air spiritual? Jadi bagaimana jika saya secara pribadi menundukkan mereka? Yuan Venerate Beixuan, kamu tidak datang ke sini hari ini hanya untuk ngobrol denganku, kan? Apakah kamu ingin menjadi bagian dari klan pemakan roh atau kamu ingin mati di tanganku? Kemuliaan Yuan Tianggu memandang Ningki sambil tersenyum tipis. Tentu saja, aku akan mengirimmu ke akhirat. Ningki berbisik di telinga Yang Mulia Yuan Yang Mulia. Yang Mulia Yuan Yang Mulia Surgawi tercengang, dan para penggarap lainnya juga tercengang. Ningki sebenarnya pernah muncul di samping kemuliaan ilahi Yuan pada suatu saat. Segalanya begitu aneh sehingga bahkan kemuliaan Yuan Surgawi tidak bisa bereaksi sampai dia mendengar suara Ningki. Mata kemuliaan Yuan Tianggu berkilat tajam. Dia hendak bergerak ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir ketubuhnya dari atas kepalanya. Dalam sekejap, meridian, daging, dan kekuatan ciptaannya semuanya ditekan oleh kekuatan ini. Kemuliaan Yuan Tianggu hanya sempat melolong menyedihkan sebelum tubuhnya berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Dari saat Ningki bergerak hingga saat kemuliaan Yuan Tianggu meninggal, waktu telah berlalu kurang dari satu nafas. Wu Yin dan yang lainnya merasa seperti disambar petir. Mereka berdiri di sana dengan linglung, tidak percaya semua yang baru saja terjadi. Yuan Fenerate Tianggu telah berubah menjadi abu. Seorang kemuliaan Yuan yang telah memerintah sembilan kehancuran besar selama bertahun-tahun telah mati di tangan Ningki begitu saja. Kepala keluarga, Chen Dong dan yang lainnya berseru kaget saat mereka melihat Ningki dengan ngeri. Ningki masih belum menahan diri. Saat mereka masih terguncang, Ningki telah membunuh beberapa ahli penciptaan sembilan kesengsaraan di belakang kemuliaan Yuan Tianggu semudah menyembeli ayam. Pada titik ini, hanya yang mulia rubah Ziwei dan yang mulia abadi Yushui yang masih hidup. Rasa dingin di mata yang mulia abadi Yushui telah lenyap dan digantikan oleh rasa takut. Yang mulia rubah Ziwei juga tidak jauh lebih baik. Namun, dia masih ingat bahwa dia mempunyai kartu truf di tangannya. Mungkin kartu truf ini bisa menyelamatkan nyawanya. Jangan bunuh aku. Yang mulia abadi Yushui berlutut di depan Ningki dan memohon belas kasihan. Cacing pemakan jiwa juga bisa memohon ampun. Ningki menatapnya dengan penuh minat. Cacing-cacing kecil itu semuanya telah dibunuh. Apakah kamu ingin aku menyingkirkan orang-orang ini? Pangeran Ming ketiga berjalan mendekat dengan sekelompok kultifator ras manusia di belakangnya. Para kultifator ini menatap Pangeran Ming ketiga dengan rasa hormat di mata mereka. Kemuliaan rubah Ziwei tanpa sadar melirik ke arah Pangeran Ming ketiga ketika dia mendengar hal ini sebelum bertukar pandang dengan kemuliaan ilahi Yushui yang sedang berlutut di tanah. Keduanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kemungkinan besar semua orang yang diparasit oleh kemuliaan Yuan Tianggu dan yang lainnya sudah mati. Jika mereka mati juga, bahkan jika ras pemakan jiwa tidak punah, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bangkit kembali. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kemuliaan rubah Ziwei berkata pada Ningki, kamu tidak bisa membunuh kami. Aku akan menamparmu sampai mati. Pangeran Ming ketiga mengejek dan hendak membunuh kemuliaan rubah Ziwei ketika dia dihentikan oleh Ningki. Ningki memandang kemuliaan rubah Ziwei sambil tersenyum tipis. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Apakah kamu ingat rubah kecil, Hu Chengzi? Yang mulia rubah Ziwei tersenyum. Zhu Zi, apakah dia ada di tanganmu? Ningki tersenyum. Itu benar. 2085 Yang mulia rubah Ziwei sedikit terkejut, sementara Hu Yin, Diyu, dan yang lainnya menatap Ningki dengan mulut ternganga. Kali ini, mereka akhirnya melihatnya dengan jelas. Yang mulia abadi Yusui, pencipta sembilan kesengsaraan, dihancurkan menjadi genangan kabut darah oleh Ningki dengan satu serangan telapak tangan. Seberapa mengerikankah kekuatannya untuk bisa melakukan itu? Suasana membeku. Ningki bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia tersenyum pada Yang mulia rubah Ziwei dan berkata, Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Saya. Mata raja rubah Ziwei dipenuhi rasa takut. Dia menelan ludahnya dan berkata, Biarkan aku pergi, dan aku akan melepaskan Hu Cheng. Baiklah. Ningki tersenyum dan berkata, Serahkan Hu Cheng, dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Aku tidak hanya harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Tapi kamu juga tidak bisa menyakitiku, dan mereka juga tidak bisa menyerangku. Fox Eminence Purple Myrtle tidak menyukainya. Tatapannya tertuju pada Pangeran Ketiga. Orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, Perasaan yang jauh lebih berbahaya daripada Ningki. Apa kamu setuju? Ningki memandang Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga Ming menganggup dengan acuh-ta'acuh. Cukup, serahkan jeruk rubah itu. Ningki tersenyum pada Yang Mulia Rubah Ziwei. Biarkan aku pergi dulu. Saat aku mencapai tempat yang aman, Secara alami aku akan membiarkan Hu Cheng keluar. Keagungan Rubah Ziwei memandang Ningki dengan waspada. Saat dia mengatakan itu, hatinya sudah mulai bergetar. Dia takut Ningki akan membunuhnya seperti bagaimana dia membunuh air giyok supremasi abadi Tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Serahkan Hu Cheng, dan aku bersumpah demi kehormatanku bahwa aku tidak akan menyerangmu. Ningki tersenyum. Aku akan memberimu tiga napas waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah tiga napas waktu, apapun yang terjadi, Aku akan mengirimu ke surga terlebih dahulu. Bangsawan Rubah Ziwei tercengang. Tak lama kemudian, satu tarikan napas berlalu, dua napas berlalu, dan suasana menjadi semakin mencekam. Saat tiga napas akan berlalu, Bangsawan Rubah Ziwei mengertakan gigi dan melambaikan tangannya. Pilar besi cor terbang keluar dari lengan bajunya. Pilar ini melebar tertiup angin dan mendarat dengan keras di depan Ningki. Hu Cheng membuka matanya dengan lemah. Ketika dia melihat Ningki, matanya bersinar dan dia menangis. Kakak. Hu Cheng Zi berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kedua bahunya tertusuk rantai. Rantai melilit tubuhnya beberapa kali. Kulitnya yang terbuka dipenuhi lepuh dan daging busuk. Dia telah disiksa. Ekspresi Ningki menjadi dingin. Dia melangkah maju dan menariknya dengan ringan. Rantai itu, yang memiliki mantra pembatas yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi bubuk seperti tahu. Kemudian, Ningki mengirimkan kiabadi ke tubuh Hu Cheng Si. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Aku telah memberikannya padamu. Aku harap kemuliaan Yuan Beixuan akan menepati janjinya. Kata penguasa Rubah Ziwei ringan. Hu Cheng menyadari bahwa Raja Rubah Ziwei juga hadir dan langsung memelototinya dengan marah. Namun, Raja Rubah Ziwei tidak memandangnya. Sebaliknya, dia menatap Ningki dengan gugup. Aku selalu menepati janjiku. Kamu boleh pergi. Ningki melambaikan tangannya. Penguasa Rubah Ziwei menghela nafas lega dan bergegas keluar. Anggota ras pemakan roh di dekatnya juga ingin pergi bersama penguasa Rubah Ziwei. Namun, Ningki hanya melirik mereka dan mereka merasa anggota tubuh mereka tidak terkendali. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak mampu bergerak. Aku akan segera kembali. Pangeran ketiga Ming merasakan sesuatu dan tersenyum pada Ningki sebelum berbalik untuk pergi. Kamu sangat pintar. Bagaimana kamu bisa tertangkap oleh mereka? Ningki memandang Hu Cheng dan tersenyum. Ada sedikit rasa saden frude di matanya. Melihat ini, Hu Cheng merasa sangat bersalah. Dua tetes air mata mengalir di pipinya, dan hampir jatuh. Saudara Beixuan, ini adalah cacing pemakan roh, kan? Wu Yin melirik Chen Dong dan yang lainnya sebelum bertanya pada Ningki. Ningki menepuk kepala Hu Cheng lalu menganggup ke arah Wu Yin. Sambil berpikir, kepala Chen Dong dan yang lainnya meledak. Dalam sekejap, tanah dipenuhi mayat. Pada titik ini, anggota ras pemakan roh di kota Suci Heaven Gu semuanya mati. Sisanya yang lolos dari jaring tidak akan bisa berbuat banyak dalam waktu singkat. Penguasa Rubah Siwei menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri menuju daratan tengah. Dia tidak berani tinggal di sembilan wilayah Desolation lebih lama lagi. Dia juga takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya dan mengejarnya. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke tempat di mana terdapat susunan teleportasi yang tidak diketahui banyak orang. Dia percaya bahwa bahkan dengan kemampuan Ningki, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Segera, penguasa Rubah Siwei tiba di lembah yang jarang penduduknya. Tidak jauh dari situ, ada susunan teleportasi yang dikelilingi tanaman merambat hijau. Mata Raja Rubah Siwei menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat dia hendak memasuki susunan teleportasi, susunan teleportasi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tumpukan debu. Penguasa Rubah Siwei tercengang. Samar-samar dia melihat sesosok tubuh muncul di debu. Itu kamu. Penguasa Rubah Siwei menata Pangeran Ming ketiga dengan sedikit kemarahan di matanya. Pihak lain memang menarik kembali kata-katanya. Hem, ini aku. Apakah kamu terkejut? Pangeran Ming ketiga memandang penguasa Rubah Siwei sambil tersenyum tipis. Kalian menarik kembali kata-katamu. Kamu bilang akan membiarkan aku pergi dengan selamat. Keagungan Rubah Ungu Mirtel dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Belum lama ini, dia juga menarik kembali kata-katanya dan menikmati ekspresi putus asa di mata orang-orang itu. Sekarang, dia telah menjadi mangsa di mata orang lain, sama seperti orang-orang yang dia permainkan sebelum akhirnya dibunuh. Akulah yang menarik kembali kata-kataku. Namun, kultifasimu dianggap yang terbaik di daratan tengah. Menurutku kamu tidak begitu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa tetap hidup hanya karena aku berjanji akan membiarkanmu pergi dengan selamat? Kata Pangeran Ming ketiga sambil tersenyum tipis. Wajah Raja Rubah Siwei pucat pasi. Ningki telah mengatakan bahwa dia hanya akan memberinya waktu tiga napas. Jika dia tidak setuju, dia akan tetap mati. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa memilih untuk bertaruh. Tiba-tiba, penguasa Rubah Siwei tersenyum dan aura samar menggoda terpancar dari tubuhnya. Saat itu juga, penguasa Rubah Siwei sepertinya telah menjadi wanita tercantuk di dunia. Setiap senyuman dan kerutan sudah cukup membuat jantung seseorang berdebar-debar. Jika kamu melepaskanku, aku bersedia memberikan diriku padamu. Pangeran Ming ketiga memandang Raja Rubah Siwei dengan aneh. Detik berikutnya, dia berubah kembali ke bentuk aslinya. Dia adalah seekor ular raksasa yang panjangnya bermil-mil. Dia menatap dingin ke arah Raja Rubah Siwei. Apakah kamu pikir kamu bisa merayuku ketika kamu begitu jelek? Di mata saya, ini adalah keindahan sejati. Oh, benar, dia saudara perempuanku yang kedua. Sebuah bayangan muncul di depan Fox Soverein Siwei. Di dalamnya ada seekor ular yang tampak hampir identik dengan Pangeran Ming ketiga, hanya saja tubuhnya lebih ramping. Anda 2086 Bagaimana denganmu? Pangeran Ming ketiga mencibir dan menggigit Yang Mulia Rubah Siwei. Dibandingkan dengan mulutnya, Yang Mulia Rubah Siwei sekecil semut. Setelah menelan Yang Mulia Rubah Siwei, Pangeran Ming ketiga berkedip dan bergumam dengan perasaan tidak puas, daging kecil ini tidak cukup enak. Betapa aku merindukan hari-hari di lautmu. Setelah memakan Yang Mulia Rubah Siwei, Pangeran ketiga tidak segera kembali ke kota suci surgagu. Sebaliknya, dia berkeliaran dan melahap segala sesuatu yang bisa bergerak di sekitarnya, kecuali manusia. Namun, energi yang terkandung di dalamnya terlalu sedikit. Itu tidak cukup untuk dicerna oleh Pangeran ketiga, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah makan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kultifasiku tidak mengalami kemunduran, aku akan mati kelaparan. Tidak, aku harus meminta beberapa orb asal iblis kepadanya. Pangeran Ming ketiga bergumam pada dirinya sendiri dan terbang menuju kota gusurgawi. Ketika dia kembali, Ningki sudah bersiap untuk membawa Hu Chengzi dan Wu Yin ke lembah rubah surgawi. Hu Chengzi bertekad untuk membalas dendam, jadi Ningki secara alami membawanya. Apakah semuanya sudah selesai? Ningki tersenyum. Ya, berikan aku beberapa orb asal iblis tingkat surga. Pangeran Ming ketiga tersenyum lebar. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Manik elemental iblis seukuran kepalan tangan terbang menuju Pangeran ketiga dengan kecepatan kilat. Melihat ini, Pangeran ketiga buru-buru membuka mulutnya dan menelannya. Lalu, bekas keracunan muncul di matanya. Manik elemen iblis tingkat surga mengandungki iblis dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan jika Pangeran ketiga adalah manusia iblis pada level sempurna, Manik iblis ini sudah cukup untuk mendukungnya selama beberapa tahun. Selesai. Apa yang sudah selesai? Diyu dan yang lainnya tanpa sadar saling melirik dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak cukup bodoh untuk mengungkapkannya saat ini. Namun, ada sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Pangeran ketiga. Untuk dapat membunuh pencipta sembilan kesengsaraan dalam waktu sesingkat itu, seberapa kuatkah orang itu? Senior. Melihat Ningki dan yang lainnya hendak pergi, Diyu dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan ragu, Senior Beisuan, Apakah kamu masih menerima murid? Ningki tersenyum. Saya tidak akan menerimanya. Jejak kekecewaan muncul di mata Diyu, dan kemudian dia bertanya, Kalau begitu, apakah kamu menerima pelayan? Pelayan. Semua orang memandang Diyu dengan aneh. Tidak peduli apa, Diyu adalah seorang ahli yang cukup terkenal di benua tengah. Aku juga tidak akan menerimanya. Ningki tersenyum. Kemudian, sepotong ki abadi mengalir keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Hu Chengzi dan Wu Yin. Kemudian, mereka terbang menuju Sky Fox Valley. Pangeran ketiga Ming sedang dalam suasana hati yang baik setelah memakan manik esensi iblis tingkat surga. Dia tersenyum pada Diyu dan berkata, Saya menerima seorang murid, Anda dapat mengikuti saya. Apa? Anda terkejut. Apa? Kamu tidak mau? Wajah pangeran ketiga menjadi dingin. Diyu buru-buru berlutut dan bersujud. Tuan yang terhormat, murid Diyu bersedia mengambil Tuan yang terhormat sebagai Tuanku. Seorang guru sehari, seorang ayah seumur hidup. Baiklah. Pangeran Ming ketiga meraih udara dan mengejar Ningki dengan bulu di tangannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang tercengang. Mereka juga ingin mengakui Ningki sebagai Tuan mereka, tetapi mereka hanya ragu-ragu sejenak dan melewatkan kesempatan itu. Melihat betapa cepatnya Ningki dan pangeran Ming ketiga, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa menghela nafas dengan menyesal. Di lembah rubah surgawi, semua rubah surgawi telah memasuki kondisi pengasingan karena perintah yang mulia rubah Si Wei, dan lembah menjadi sunyi. Di bawah bimbingan Hu Chengzi, Ningki menerobos beberapa susunan penyembunyian sebelum memasuki lembah rubah surgawi. Susunan penyembunyian ini bermutu tinggi, dan bahkan pencipta sembilan kesengsaraan mungkin tidak dapat menemukannya, apalagi menghancurkannya. Jika bukan karena Hu Chengzi yang memimpin, Ningki mungkin harus meluangkan waktu untuk menemukan tempat ini. Saudara Beixuan, tidak ada seorang pun di sini. Wu Yin mengamati area itu dengan akal sehatnya dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Ningki melirik pangeran Ming ketiga dan kemudian pada Diyu yang penuh hormat di belakangnya. Kemudian, pandangannya tertuju pada suatu tempat di Sky Fox Valley dan sudut bibirnya melengkung. Pangeran Ming ketiga menghela nafas lega. Dia takut Ningki tidak akan memberinya muka dan mengusir murid barunya. Bukankah dia, sebagai seorang master, akan kehilangan muka? Meskipun alasan utama dia menerima Diyu adalah agar dia dapat meminta seseorang melakukan beberapa pekerjaan untuknya ketika Ningki mengatur agar dia melakukannya. Pada saat ini, di ruang misterius, Hu Chengzi dan yang lainnya berdiri di depan cermin air besar, memandangi sosok itu dengan ketakutan. Pemandangan di cermin air adalah keadaan lembah Sky Fox saat ini. Hu Yin dan yang lainnya memperhatikan setiap gerakan Ningki dan yang lainnya. Hu Yin, bukankah itu Hu Chengzi? Bukankah dia ada di sisi yang mulia rubah Si Wei? Kenapa dia ada di sini? Siapa orang-orang itu? Bagaimana mereka bisa menerobos susunan penyembunyian di sini dan sampai ke lembah rubah langit kita? Mungkinkah pembantu Hu Chengzi? Apakah mereka di sini untuk membalas dendam? Sepertinya mereka adalah pencipta. Diam, kalian semua. Tempat ini adalah tanah suci pengasingan klan rubah langit. Ini tidak ada hubungannya dengan daratan tengah. Hanya inti dari klan rubah langit yang bisa datang ke sini. Rubah kecil Hu Chengzi itu tidak, aku tidak tahu tentang tempat ini. Selama kita tetap di sini, kita akan aman. Hu Yin berkata dengan dingin. Rubah di sekitarnya segera menutup mulutnya dan berhenti mengobrol. Pada saat ini, beberapa rubah tua yang dikelilingi oleh banyak rubah muda datang ke sisi Hu Yin Yin. Ketika Hu Yin Yin melihat rubah tua ini, sedikit rasa hormat muncul di wajahnya. Ini adalah nenek moyang klan rubah langit. Meskipun mereka tidak senior seperti yang mulia rubah Zi Wei, senioritas mereka jauh lebih tinggi daripada semua rubah langit yang hadir. Mereka adalah delapan pencipta kesengsaraan, dan bahkan Hu Yin Yin tidak berani menyinggung perasaan mereka. Hu Chengzi, tidak mungkin yang mulia rubah membiarkannya hidup-hidup. Saya khawatir yang mulia rubah sedang dalam masalah. Ketika rubah tua melihat Hu Chengzi, mereka saling memandang dan menghela nafas. Hu Yin Yin berkata dengan suara rendah, Leluhur, kita dalam masalah besar sekarang. Oh, apa maksudmu? Rubah tua ini belum pernah melihat Ningki sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak mengenalinya. Namun, Hu Yin Yin berbeda. Orang ini adalah kemuliaan Yuan Mistik Utara yang dipenjarakan di penjara abadi oleh Kaisar Langit Dao yang beberapa dekade yang lalu. Hu Yin Yin berkata dengan lembut. 2087 Bukankah dia di penjara di penjara abadi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Jika itu benar-benar kemuliaan Yuan Beixuan, aku khawatir tuan rubah. Anggota klan rubah surgawi memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Yakinlah, para leluhur, tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak akan dapat menemukan tempat ini. Jika dia tidak dapat menemukan kita, dia dengan sendirinya akan pergi. Hu Yin Yin memandang Ningki, dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Dia tidak tahu keberuntungan macam apa yang ditemui Hu Cheng Zi untuk bisa merayu karakter yang tiada taranya. Jika dia bisa menggantikan Hu Cheng Zi, dia yakin dengan kemampuannya sendiri, dia pasti bisa membuat Ningki tunduk padanya. Lembah Rubah Langit Luka Hu Cheng Zi telah disembuhkan sepenuhnya oleh Ningki. Dia mencari Hu Yin Yin dan yang lainnya di Lembah Rubah Langit, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Seolah-olah semua rubah di Lembah Rubah Langit telah lenyap dalam sekejap. Mereka semua pasti melarikan diri. Kata Hu Yin. Diyu baru saja menjadi murid Pangeran Ming ketiga, jadi dia tentu saja harus memamerkan kemampuannya. Dia mencari di Lembah Rubah Langit dengan sekuat tenaga, tetapi dia secara alami tidak dapat menemukan keberadaan Hu Yin Yin dan yang lainnya. Setelah mencari dalam waktu lama, Hu Cheng Zi berlari ke arah Ningki dengan marah dan cemberut. Kaka, sayang sekali rubah-rubah itu lolos. Wanita jalang itu, Hu Yin Yin, telah menyiksaku selama ini. Saya hampir ingin bunuh diri. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa tidur nyenyap. Gadis kecil, jangan khawatir. Kaka Hu Yin akan membalaskan dendamu. Hu Yin menepuk dadanya saat dia berbicara. Hu Cheng Zi meliriknya dan berkata dengan ekspresi aneh, Hu Yin Yin adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Kalau begitu biarkan kakak Beixuan membalaskan dendamu. Hu Yin tertawa kecil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dengan kultifasinya, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di lingkaran Ningki. Belum lagi Hu Yin Yin, bahkan Hu Cheng pun bisa dengan mudah mengalahkannya. Berpikir sampai di sini, Hu Yin menatap Diyu, dan Diyu kebetulan melihatnya, sedikit rasa hormat di wajahnya. Melihat ini, Hu Yin merasa terhibur. Setidaknya dia adalah saudara laki-laki Ningki, dan bahkan jika sembilan kesengsaraan pencipta melihatnya, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Juzi, menurutku mereka belum pergi. Ningki terkekeh. Hu Cheng Zi memandang Ningki dengan heran. Dia tidak peduli bagaimana Ningki memanggilnya, dan berkata dengan heran, kakak, kamu menemukan keberadaan mereka. Di mana mereka bersembunyi. Pangeran Ming ketiga juga memandang Ningki dengan heran. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat melihat tempat untuk bersembunyi. Ya, Ningki tersenyum. Perasaan rohaninya luar biasa. Menjadi fisik finselestial abadi primordial, dia jauh lebih peka terhadap keberadaan kekosongan dibandingkan Pangeran ketiga. Meskipun dia tidak bisa mengetahui dengan tepat tempat persembunyian rubah surgawi, dia bisa merasakan jejak dari ruang hampa. Jejak ini sudah cukup. Jangan panik semuanya. Dia hanya menggertak. Hu Yinyin buru-buru berkata ketika dia melihat anggota klannya dalam keadaan panik. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dengan sedikit ketakutan yang mendalam. Dia tidak yakin apakah Ningki benar-benar telah menemukan tempat suci pengasingan mereka. Bisa jadi dia mencoba menakut-nakuti mereka agar mereka panik dan menyerahkan diri. Itu benar. Tempat suci pengasingan klan rubah surgawi telah diwariskan sejak zaman kuno. Tempat ini telah membantu klan rubah surgawi lolos dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini tidak dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan Kaisar Langit Daoyan pun mungkin tidak bisa menemukannya. Dapat menemukannya. Beberapa rubah tua berkata dengan tenang. Ketika rubah surgawi lainnya melihat ini, mereka menjadi tenang. Namun, mereka masih menatap Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, rubah surgawi menyadari bahwa Ningki semakin dekat dengan mereka. Mereka tidak terlalu dekat, tapi mereka melihat pemandangan itu melalui cermin air. Ini berarti Ningki semakin dekat ke pintu masuk tempat suci pengasingan. Ini karena semua yang ada di lembah rubah surgawi ditransmisikan dari formasi susunan kecil di pintu masuk tempat suci pengasingan. Formasi susunan kecil ini sangat tidak mencolok. Itu seperti beberapa batu biasa dan tidak akan menarik perhatian siapapun. Itu adalah formasi susunan unik dari klan rubah surgawi. Sepertinya Ningki akan menemukannya. Dia, sepertinya dia telah menemukannya. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Jika dia tidak pergi, bukankah kita akan terjebak di sini sampai kita mati? Jangan panik. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Hu Yinyin berteriak dengan dingin. Ningki menunduk untuk melihat batu-batu itu dan sudut bibirnya melengkung. Sejak dia memasuki lembah rubah surgawi, dia menyadari bahwa batu-batu ini tidak biasa. Di bawah tampilan batu yang biasa, ada kristal spiritual. Kristal-kristal ini sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Bahkan pangeran ketiga Ming mungkin mengabaikan batu-batu ini. Karena batu-batu inilah Ningki dengan sengaja merasakan aura kehampaan di tempat ini. Akhirnya, dia menemukan beberapa petunjuk. Hu Cheng dan yang lainnya melihat tindakan Ningki dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mungkinkah para rubah surgawi bersembunyi di sini? Namun, mereka telah menggunakan telekinesis ilahi untuk memeriksanya berkali-kali. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang hidup. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau aku harus melakukannya sendiri? Ningki tersenyum tipis. Adegan ini tampak seperti dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi bagi Hu Yinyin dan yang lainnya, itu sangat menakutkan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Ningki tertawa dan tiba-tiba meninju ke udara. Dalam sekejap, ruang itu dihancurkan oleh Ningki, dan tanah suci tempat Hu Yinyin dan yang lainnya mengasingkan diri bergetar hebat. Beberapa rubah dengan basis budidaya lebih rendah bahkan tidak dapat menjaga keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ini cukup kokoh. Mata Ningki berkilat kaget saat melihat tempat persembunyian rubah surgawi hampir sebesar Gunung Fangchun. Namun, berbeda dengan Gunung Fangchun. Tempat ini tidak bisa dipindahkan, dan tempat dia berdiri seharusnya menjadi pintu masuk. Detik berikutnya, Ningki meninju lagi. Ledakan. Fragmen void tumbuh semakin besar. Selain pangeran ketiga Ming yang masih berdiri, yang lain terdorong mundur beberapa ratus kaki karena guncangan susulan dari pukulan Ningki. Gempa susulan saja sudah sangat menakutkan. Kekuatan saudara Beixuan pasti meroket. Wu Yin memandang tinju Ningki dengan ngeri dan ekspresi rumit melintas di matanya. Saat itu, kekuatan Ningki lebih rendah daripada kekuatannya beberapa ribu tahun yang lalu. Hanya dalam beberapa ribu tahun, para kultifator normal bahkan mungkin tidak dapat membuat terobosan kecil, namun kekuatan Ningki telah meningkat dalam jumlah yang mengerikan. Tempat suci itu akan runtuh. 2088 Dia akan memukul untuk ketiga kalinya. Nada suara patriark rubah langit berubah ketika dia melihat Ningki hendak memukul untuk ketiga kalinya. Ketakutan di wajahnya tidak kalah dengan juniornya. Cepat tinggalkan tempat ini. Seru seorang patriark rubah langit. Dia tidak dapat lagi menahan rasa takutnya dan melarikan diri dari tempat itu tepat ketika tanah suci itu akan segera dihancurkan. Rubah langit lainnya juga meninggalkan tanah suci ketika mereka melihat ini. Mereka pasti akan mati jika tinggal di sini lebih lama lagi, jadi sebaiknya mereka keluar dan bertarung. Segera, Hu Yinin menjadi satu-satunya yang tersisa di tanah suci pengasingan. Dia memelototi Ningki. Dialah yang menyiksa Hu Cheng selama ini. Begitu dia keluar, dia tidak akan bisa menghindari penderitaan. Namun, jika dia tinggal lebih lama lagi, ketika tanah suci pengasingan hancur, badai kehampaan akan mencabik-cabiknya. Dengan pemikiran itu, Hu Yinin menginjak kakinya dan menghilang. Ledakan. Pukulan ketiga mendarat, dan suara gemuruh keras datang dari kedalaman kehampaan, seolah-olah sebuah bangunan telah runtuh. Tanah suci ras rubah langit, yang telah diwariskan sejak zaman kuno, telah dihancurkan. Namun, semua rubah langit kembali ke lembah rubah langit dalam sekejap. Hu Chengzi, Wu Yin, dan Diyu menatap tercengang pada kelompok rubah langit di depan Ningki dan sangat mengaguminya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan bersembunyi di lembah Skyfox. Apakah ini mirip dengan gua kecil? Mata putra mahkota Ming ketiga bersinar dengan sedikit kesadaran. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan rubah-rubah ini. Dia setidaknya harus menerobos ke tahap setan bumi untuk dapat merasakan keberadaan surga kecil ini. Namun, putra mahkota Ming ketiga menatap punggung Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka orang ini bisa menemukan keberadaan yang bahkan dia tidak bisa rasakan. Putra mahkota Ming ketiga yakin bahwa dia telah kalah dari Ningki. Kalian akhirnya mau keluar. Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya perlahan. Kemuliaan Yuan Beixuan, tolong jangan lakukan apapun. Kami tidak bersalah. Ketiga rubah tua itu buru-buru memohon belas kasihan. Namun, mereka menghela nafas lega ketika menyadari bahwa Ningki baru saja menggaruk telinganya. Selama mereka diberi kesempatan untuk berbicara, mereka percaya bahwa mereka memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk membuat pihak lain menyelamatkan nyawa mereka. Kemungkinan terburuknya, mereka bisa membawa seluruh suku rubah surgawi ke sisi lain. Dengan kecantikan mereka, mereka yakin Ningki akan setuju. Hu Yinyin bersembunyi di balik kerumunan, tidak berani menunjukkan kepalanya. Dia takut dilihat oleh Hu Chengzi, tapi bagaimana mungkin Hu Chengzi tidak menemukannya. Dengan suara mendesing, Hu Chengzi terbang ke sisi Ningki dan menatap kelompok rubah surgawi. Tatapannya menyapu mereka dan tertuju pada Hu Yinyin. Hu Yinyin, kamu akhirnya jatuh ke tanganku hari ini. Hu Chengzi sangat bangga dan tertawa seperti perunggu. Ningki meliriknya dengan ekspresi agak aneh dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Aku. Mata Hu Chengzi dipenuhi amarah. Segala macam metode penyiksaan terlintas di benaknya, namun tidak satupun yang bisa meredakan amarahnya. Wajah Hu Yinyin pucat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu dia pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari klan rubah surgawi yang berani memohon kepada Hu Chengzi. Banyak rubah surgawi yang mengejek dan mencemua Hu Chengzi menundukkan kepala, takut Hu Chengzi akan membunuh mereka juga. Ini tidak bagus, itu juga tidak bagus. Hu Chengzi agak kesal. Ningki tersenyum tipis dan berkata, mengapa kamu tidak mengajaknya dan memikirkannya di jalan? Katakan padaku jika kamu memikirkan sesuatu. Mata Hu Chengzi berbinar dan dia bertepuk tangan. Kakak, aku tahu bagaimana cara menghukumnya. Aku ingin dia menjadi pelayanku sehingga aku bisa memukul dan memarahinya kapanpun aku mau di masa depan. Hu Yinyin sedikit terkejut dan memandang Hu Chengzi dengan tidak percaya. Apakah ini cara dia membalas dendam? Rubah langit lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, mereka mengabaikan satu hal, dendam Hu Chengzi. Tapi, jika Hu Yinyin menjadi pelayannya, dia mungkin akan menjadi samsak Hu Chengzi selama beberapa ratus ribu tahun ke depan. Itu dia. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Dia dengan santai menyuntikkan untayan ki abadi ke dalam tubuh Hu Yinyin dan menyerahkan slip giok kepada Hu Chengzi. Jika dia mempunyai niat buruk di masa depan, hancurkan batu giok ini dan jiwa spiritualnya akan hancur. Ningki tersenyum. Wajah Hu Yinyin pucat saat dia memeriksa tubuhnya dengan ngeri. Dia tidak dapat menemukan untayan ki abadi yang disuntikkan Ningki ke dalam tubuhnya. Ketika dia berpikir bahwa hidupnya akan berada di tangan Hu Chengzi di masa depan, meskipun dia tidak mati, hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Terima kasih, kakak. Hu Chengzi meremas slip giok itu karena terkejut dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya. Dia menatap Hu Yinyin dengan dingin dan berkata, Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kemarilah. Ya. Hu Yinyin menunduk dan terbang ke sisi Hu Chengzi. Dia sepertinya dengan cepat memasuki peran sebagai pelayan wanita. Dibandingkan dengan hancurnya jiwa spiritualnya, penghinaan kecil ini bukanlah apa-apa. Gadis kecil, apakah kamu ingin membunuh orang-orang ini? Hu Yinyin memandangi kelompok rubah langit. Jangan, jangan bunuh kami. Kami juga bersedia menjadi pelayanmu. Ketiga rubah tua itu buru-buru memohon belas kasihan. Sedikit keraguan muncul di mata Hu Chengzi. Melihat ini, Ningki tersenyum. Gadis ini masih berhati lembut. Pihak lain telah menyiksanya begitu banyak, tetapi selain memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dia bahkan tidak tega membunuh klan rubah surgawi untuk membalas dendam. Mungkin karena darah mereka mengalir di pembuluh darah mereka sama. Kaka, kenapa kamu tidak membawa mereka kembali menjadi pelayan? Ada begitu banyak wanita di rumahmu dan kamu membutuhkan seseorang untuk melayani mereka. Hu Chengzi memandang Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Apakah menurutmu begitu? Mereka mungkin masih memikirkan balas dendam di masa depan. Kami tidak akan berani. Kemuliaan Yuan Beixuan, kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Selama kamu mengampuni nyawa kami hari ini, kami bersedia menjadi pelayanmu di masa depan. Dengan tiga rubah tua yang memimpin, semua rubah langit segera menyatakan kesetiaan mereka. Kaka, jika ada kamu, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Jika ada yang punya motif tersembunyi, bunuh saja mereka semua. Hu Chengzi tertawa kecil. Kali ini, bahkan Hu Yin Yin pun terkejut. Jika salah satu rubah langit benar-benar ingin membalas dendam, bukankah dia juga akan dibunuh? Oh, ini lumayan. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Untayan ki abadi yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh ratusan rubah surgawi di depannya seperti ular roh. Rubah surgawi ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda, tetapi ada banyak guru pencipta. Ketiga rubah tua itu adalah guru pencipta delapan kesengsaraan, dan mereka lebih dari cukup untuk menjadi pelayan wanita. Selir suci dan yang lainnya memang tidak memiliki pelayan wanita untuk melayani mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak terlalu dipertimbangkan oleh Ningki saat itu. Ibu Kota Abadi Mistik Utara Tidak hanya para pembudidaya dari benua tengah yang datang ke tempat ini, bahkan para pembudidaya dari benua burung vermilion, benua macan putih, dan benua kura-kura hitam pun datang ke benua naga hijau, yang dulunya sama terkenalnya dengan benua mereka tetapi sekarang berganti nama menjadi Ibu Kota Abadi Mistik Utara. Semua pembudidaya hanya memiliki satu tujuan, yaitu melihat penampilan asli Ningki dan berpartisipasi dalam upacara kenaikan Ningki. Pada saat yang sama, mereka ingin melihat apakah Kaisar Abadi Daoh yang benar-benar telah ditekan. Wilayah benua Azure Dragon awalnya sangat luas, namun dengan masuknya secara tiba-tiba para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya kota leluhur Klan Wang tidak dapat lagi menampung mereka, namun jumlah penggarap di berbagai kota juga meningkat beberapa kali lipat. Dengan lebih banyak orang, hal itu akan merangsang konsumsi. Pada saat yang sama, mereka akan membawa semua jenis sumber daya budidaya untuk ditukar. Benua Azure Dragon yang awalnya menurun sekali lagi dipenuhi dengan vitalitas. Selama ketidakhadiran Ningki, kota leluhur Wang diperluas. Kota leluhur Wang yang asli dihancurkan sepenuhnya dan dibangun kembali menjadi istana abadi raksasa. Sekarang, wilayah kota leluhur Wang setidaknya beberapa ratus kali lebih besar dari sebelumnya. Tidak menjadi masalah bagi satu miliar makhluk untuk tinggal di sini. Saudara Wang, kapan penobatan penguasa surgawi mistik utara? Saya mendengar bahwa Anda adalah kerabat jauh klan Wang. Apakah Anda tidak mendapatkan informasi apapun? Bahkan jika kamu membawa serta keturunan langsung keluarga Wang, dia tidak akan tahu tanggal upacaranya. Mengapa kamu terburu-buru? Tunggu dan lihat saja. Kota surgawi mistik utara bukan lagi kota leluhur keluarga Wang. Keluarga Wang, tidakkah Anda melihat bahwa di antara para kultifator yang berjalan di jalanan, bahkan ahli penciptaan 7 atau 8 kesengsaraan adalah hal biasa? Jika saya beruntung, saya mungkin bisa mengakui salah satu dari mereka sebagai guru saya, dan itu adalah murid Raja Surgawi. He he, itu benar. Di kota surgawi mistik utara, ada banyak kultifator seperti ini. Tidak hanya mereka, bahkan para raja surgawi itu juga menunggu upacara dimulai. Setelah para penguasa dari berbagai dinasti langit secara pribadi memimpin rakyatnya untuk memusnahkan bawahan langsung Kaisar Langit Daoyan, mereka sekali lagi bergegas ke kota langit mistik utara. Mereka sangat takut jika mereka tidak datang tepat waktu untuk upacara kenaikan Ningki, Ningki akan salah mengira bahwa mereka tidak tunduk pada pemerintahannya. Ini kota leluhur Wang. Hu Cheng tercengang. Wu Yin juga tidak percaya. Dia telah mengunjungi kota leluhur keluarga Wang lebih dari sekali. Kota di depannya ini jelas bukan kota leluhur keluarga Wang. Bagaimana bisa sebesar itu? Masih banyak ahli penciptaan. Ningki tersenyum. Perubahan ini pasti disebabkan oleh Dongfang Hauji dan yang lainnya. Sambil berpikir, Ningki memimpin semua orang dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dalam istana abadi mendalam utara. Istana ini direnovasi dari kota leluhur keluarga Wang yang asli. Itu sangat besar, tetapi karena hanya murid keluarga Wang, Kuil Dewa Perang, dan klan Raka Darah yang tinggal di sini, rasanya agak kosong. Eh, itu. Wu Yin menatap dengan heran pada sekelompok batang kayu melingkar tidak jauh dari sana. Ada petani yang tergantung di setiap batang kayu. Bahkan yang terlemah dari para pembudidaya ini jauh lebih kuat darinya. Ketika Wu Yin melihat wajah orang-orang yang tergantung di salah satu batang kayu, sedikit keterkejutan segera muncul di wajahnya. Yu sama terkejutnya dengan dia. Hu Cheng terbang ke hadapan Kaisar Langit Daoyan dengan penuh minat. Dia telah menerima kabar bahwa Ningki telah menekan Kaisar Langit Daoyan di lembah rubah langit. Mungkinkah ini Kaisar Langit Daoyan? Tanpa disadari, Wu Yin sudah muncul di samping Hu Chengzi dan berkata dengan heran. Di Yu juga muncul di belakang mereka berdua. Tidak banyak kesempatan untuk bisa mengagumi Kaisar Langit Daoyan dari jarak sedekat itu, terutama ketika dia tahu bahwa tidak lama lagi Kaisar Langit Daoyan akan dibunuh oleh Ningki. Mungkin itu terjadi setelah Ningki naik tahta, jadi sekarang dia punya kesempatan, dia harus melihat isi hatinya. Kelopak Mata Kaisar Langit Daoyan bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya. Keledai ulet, kemuliaan Yuan Hanfei, Chang'er, dan yang lainnya juga merasakan gerakan tersebut dan membuka mata mereka. Ketika mereka melihat Ningki, mata mereka dipenuhi kebencian, tetapi mereka tidak berani bersuara. Jejak rasa malu melintas di Mata Kaisar Abadi Daoyan ketika dia melihat beberapa makhluk mirip semut yang mengamatinya dengan tatapan penasaran. Dia memandang Ningki dengan dingin dan berkata dengan suara serak, Mengapa kamu tidak membunuhku? Siapa bilang aku akan membunuhmu? Ningki tersenyum dan berkata, Hem. Jejak keheranan melintas di Mata Kaisar Abadi Daoyan. Ketika Tenaks dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka langsung bergetar, dan mereka memandang Ningki dengan kaget. Saudara Beisuan, jika kamu tidak mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi. Wu Yin buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Kamu tidak akan membunuhku. Kaisar Langit Daoyan memandang Ningki dengan sedikit harapan di matanya. Jika dia bisa menyelamatkan nyawanya kali ini, dia pasti memiliki kesempatan untuk kembali. Saat kamu menindasku di penjara abadi, aku juga memberimu rasa obatmu sendiri dengan menekanmu di penjara abadi. Tidakkah kamu ingin menerobos belenggu pencipta sembilan kesengsaraan? Ada peluang seperti itu di penjara abadi, selama pikiran Anda tidak diserang oleh energi iblis. Ningki tersenyum dan berkata, Pada saat ini, keluarga Wang dari Kuil Dewa Perang sepertinya telah merasakan kedatangan Ningki. Sosok-sosok terbang dan mendarat di belakang Ningki. Salam, Kaisar Langit Mistik Utara Wang Zhong, Dongfang Hauji, dan yang lainnya membungku hormat. Suara mereka menyebar ke seluruh kota surgawi mistik utara. Ketika para penggarap di luar mendengar ini, mereka segera melihat ke arah kota surgawi mistik utara. Kaisar Langit Daoyan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ningki juga berencana untuk menekannya di penjara abadi. Awalnya, Kaisar Langit Daoyan sangat takut dengan penjara abadi dan tidak berani memasukinya sama sekali. Namun, Ningki dan mayat iblis kemuliaan Yuan berhasil keluar hidup-hidup. Ini berarti penjara abadi tidak seseram yang dia bayangkan. Mungkin inilah kesempatannya untuk bangkit kembali. Namun, dengan kultifasimu saat ini, kamu hanya bisa menjadi makhluk iblis yang tidak punya pikiran jika kamu pergi ke penjara abadi. Ningki menghela nafas. Ekspresi terkejut Kaisar Langit Daoyan membeku. Kemudian, wajahnya berkerut saat dia memandang Ningki dengan kebencian dan berteriak, Bunuh aku! Bunuh aku! Ayo pergi! Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Semua orang mengikuti dari belakang. Setelah semua orang pergi, Kaisar Langit Daoyan masih mengaum dengan marah. Pikirannya sepertinya telah runtuh. Tenaks dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan bingung. Mereka merasa sedikit sedih di hati mereka, dan ketakutan mereka terhadap Ningki meningkat beberapa tingkat. Kaisar Abadi Daoyan yang bermartabat telah disiksa hingga mencapai kondisi ini dalam waktu yang begitu singkat. Istana Surgawi Mistik Utara, Kuil Kaisar Langit Ningki duduk di kursi utama. Ratusan sosok sedang duduk di aula utama. Di antara mereka adalah Dongfang Hauji, Mengkingling, Yueer Kecil, Zhuolinger, Petapa Agung Suanzen, Wanglin dan istrinya, Si Le dan Soverein Piton. 60% dari para penggarap berasal dari kuil Dewa Perang, 30% berasal dari keluarga Wang, dan 10% berasal dari klan neraka darah. Selir suci langit dingin duduk di samping Ningki sambil tersenyum. Dia tampak sangat bermartabat dan sakral. Kaisar Langit Mistik Utara, mari kita tetapkan tanggal penobatan setengah bulan dari sekarang. Bagaimana menurut Anda? 2090. Setengah bulan kemudian. Oke. Ningki mengangguk. Meng Tian Su, yang berdiri di sudut aula, sangat gembira. Dia akan bisa kembali ke dunia bawah dalam waktu setengah bulan. Raja Juan Luo, tunggu saja. Kamu membunuh ayahku, ibuku, dan ratusan saudara laki-laki dan perempuanku mati di tanganmu. Kali ini, aku akan membuatmu membayar harga yang pantas kamu terima. Setelah memastikan tanggalnya, Ningki dan selir suci bangkit dan pergi. Wang Zhong dan yang lainnya terus mendiskusikan kenaikan Ningki di kuil Raja Surgawi. Setelah Ningki naik tahta, dia akan diberi gelar penguasa Langit Mistik Utara. Kemudian, Aula Dewa Perang, keluarga Wang, dan perlombaan neraka darah secara alami akan diberikan gelar. Misalnya, Wang Lin dan istrinya, Dong Fang Hao Ji, Meng King Ling, Si Le, yang mulia piton, dan yang lainnya semuanya memerlukan gelar, sama seperti gelar keledai kecil yang mulia. Titik-titik. Leng Ming, apakah kamu ingin membawa ayahmu dan yang lainnya kemari? Kalian sudah lama tidak bertemu, kan? Di istana yang sangat mewah, Ningki tersenyum sambil mengusap perut selir suci dan berkata dengan lembut. Fang Kin dan Fang Su berdiri di belakang mereka berdua. Ketika mereka mendengar kata-kata Ningki, ekspresi kegembiraan muncul di mata mereka. Meskipun banyak murid klan Fang yang berkultivasi di kuil dewa perang, garis keturunan selir suci selalu menjaga tanah leluhur di istana suci Fang. Tidak apa-apa. Fang Kin dan Fang Su, ikutlah bersama mereka. Selir suci mengangguk sambil tersenyum. Baik nyonya. Kedua wanita itu saling memandang dan segera meninggalkan Ola. Di sudut lain Ola, Hu Cheng Zi, Xin Che, dan tiga wanita lainnya sedang mengajari Hu Yin Yin dan anggota klan rubah surgawi lainnya bagaimana menjadi pelayan yang kompeten. Anggota klan rubah surgawi pandai belajar, dan setelah pelatihan singkat, mereka dengan cepat menerima identitas baru mereka. Tidak lama kemudian mereka ditugaskan ke pos mereka. Mo Chou belum kembali. Apakah kamu akan mencarinya? Selir suci memandang Ningki. Orang gila yang berkultivasi itu. Mengapa aku harus mencarinya? Ketika saatnya tiba, dia akan kembali secara alami. Ningki tersenyum dan berkata. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, dia tidak tahu tingkat kultifasi limo Chou yang telah dicapai. Suara mendesing. Cahaya hitam menembus udara dan langsung menuju Ningki. Hu Cheng dan yang lainnya langsung berteriak. Rubah tua bereaksi dengan cepat dan ingin menghentikan cahaya hitam. Di saat yang sama, mereka diam-diam bahagia. Mereka tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk pamer secepat itu. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba melolong sedih, dan lapisan kabut hitam menutupi wajah mereka. Garis-garis hitam merayap di bawah kulit mereka seperti ular spiritual. Selir suci memiliki tatapan serius di matanya, tapi dia tidak takut, karena Ningki ada di sebelahnya. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Dia membuka mulutnya dan menelan cahaya hitam langsung ke perutnya. Lalu, dia melihat keluar aula sambil tersenyum tipis. Limo Chou perlahan berjalan ke aula utama, tubuhnya memancarkan aura samar sembilan kesengsaraan. Tapi saat ini, ekspresinya agak aneh. Orang ini benar-benar menelan jarum perak sembilan surga yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan seperti itu. Ningki menjentikkan jarinya, dan beberapa hlaiki abadi memasuki tubuh rubah tua. Racun di tubuh mereka langsung hilang, dan lapisan keringat dingin muncul di tubuh mereka. Mereka memandang Limo Chou dengan rasa takut. Mereka tidak menyangka bahwa orang sembarangan akan menjadi kemuliaan Yuan. Mo Chou, kamu sudah menembus level pencipta sembilan kesengsaraan. Mata selir suci bergerak sedikit. Ningki memperhatikan bahwa dia sedikit iri. Namun, karena anaknya, selir suci hanya bisa menekan kultivasinya. Jika tidak, mengingat metode dan bakat Ningki, bahkan jika dia lebih lemah dari Limo Chou, perbedaannya akan sangat kecil. Limo Chou mengangguk, menatap Ningki, lalu berbalik untuk pergi. Maniak budidaya. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Limo Chou sepertinya memiliki obsesi gila terhadap kultivasi. Bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Pada saat itu, Limo Chou kembali dan berkata kepada Ningki, saya telah menyempurnakan jarum perak sembilan surga itu selama bertahun-tahun. Akan merepotkan jika saya kehilangannya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda. Jika Anda datang lagi, saya akan menyitanya. Ningki tersenyum, membuka mulutnya, dan meludahkan jarum perak jiwa sembilan surga, seperti sambaran petir, ditembakkan ke arah Limo Chou. Mata Limo Chou bersinar, dan tangannya ditutupi dengan kekuatan penciptaan, dengan kuat menjebak jarum perak sembilan surga jiwa. Namun karena kekuatan besar yang dibawanya, Limo Chou harus berputar beberapa kali untuk menghilangkannya. Ketika Limo Chou melihat ke arah Ningki, dia akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Metodenya jauh lebih kuat daripada metodenya. Untuk jangka waktu tertentu, Ningki tidak berkultivasi atau berlarian. Dia hanya menemani selir suci dan wanita lain di istana. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia menjalani kehidupan santai seperti ini. Tampaknya ketika dia berada di istana Markis Pembunuh Naga, dia memiliki waktu yang santai, tetapi itu tidak berlangsung lama. Saat itu, dia mempunyai banyak musuh, dan masing-masing musuh ingin membunuhnya. Sayangnya, saat ini, beberapa musuh telah menjadi teman, dan berkultivasi di kuil dewa perang. Beberapa dari mereka telah kehabisan masa hidup dan mati, hanya menyisakan sedikit tanah. Ningki meluangkan waktu untuk mengumpulkan Niu Dazuang, Luo Tianhua, Su Hongwen, dan murid-murid lain yang dia terima di masa lalu. Dia juga menelpon Duan Yingjun, Dongfang Haoji, Dagozi, dan lainnya. Dia mengajari mereka seni rahasia tubuh emas iblis leluhur dan sembilan seni tersembunyi batin. Pada saat yang sama, dia memberi mereka masing-masing manik asal iblis dan mengawasi budidaya mereka. Iblis ki yang melemahkan tubuh bisa sangat memperbaiki tubuh. Bahkan jika mereka tidak bisa melangkah jauh di jalur ini, itu masih bisa meningkatkan kekuatan mereka saat ini. Setidaknya kemampuan mereka untuk menahan serangan akan mengalami lompatan kualitatif. Di masa depan, mereka tidak akan mati begitu saja. Segera, beberapa hari sebelum upacara kenaikan, Niu Dazuang dan yang lainnya berhasil menyerap demonik ki. Di antara mereka, pikiran Duan Yingjun hampir diserang oleh demonik ki, tetapi dengan Ningki, mudah untuk melindungi pikirannya. Ningki memberi mereka masing-masing 10 manik asal iblis tingkat surga. Dengan kecepatan mereka menyerap ki iblis, 10 manik asal iblis ini sudah cukup untuk mereka kembangkan secara normal selama ribuan tahun. Tuan, saya merasa kekuatan saya meningkat pesat. Niu Dazuang mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dibandingkan sebelum dia mulai mengolah seni rahasia tubuh emas iblis leluhur, kekuatannya setidaknya tiga kali lebih besar. Selain itu, dia belum membuka satu pun sembilan seni tersembunyi batin. Di masa depan, saat dia membukanya, kekuatannya akan berlipat ganda lagi. Dago Zidan yang lainnya mengangguk, mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. UER kecil dan Zuo Lingar berdiri di samping Ningki. Melihat ini, mereka buru-buru berkata, Tuan muda, kami juga menginginkannya. Diagram Teci di tubuhmu mungkin bertentangan dengan Ki Iblis. Sebaiknya kau tidak bersentuhan dengannya. Ningki menggelengkan kepalanya. Diagram Teci di tubuh kedua gadis itu agak mistis. Sekarang, dia merasa bahwa teknik budidaya mereka mungkin terkait erat dengan daratan klan surgawi, jadi tidak melakukan kontak dengan demonik Ki adalah pilihan terbaik. Kekuatan ini, sepertinya sangat cocok untukku. Terima kasih.